Halo teman-teman semuanya balik lagi dengan saya Rizwi hari ini kita bakal kupas tuntas 7 constellation ya dan disini GP saya ada 10.000 nah ini GP 10.000 bisa dapet stat apa aja penasaran penasaran oke langsung kita naikin aja statnya tapi sebelum kita naikin stat saya mau kasih tau sedikit ya jadi constellation GP nya itu dapet dari mana guys kalian klik aja di account buff ini ya kotak buff CC kalian ini yang hampir 6 juta ya saya angkanya kalian klik aja ya langsung bisa masuk kesini nah dan GP ini dapetnya dari mana GP itu dapetnya dari segala sesuatu yang bisa naikin CC kalian ya CC kalian kecuali equipment kenapa equipment gak termasuk ya karena equipment itu bisa dipasang copot pasang copot enak bener ya kalau bisa pasang copot pasang copot dapet-dapet terus nah maka dari itu yang bisa naikin CC selain equipment itu bakal naikin growth point ya oke tanpa basa basi lagi langsung aja ya jadi kalau kita mau naikin constellation of last ini ini pertama ya kalau kita mau ke grid gak bisa ya guys ya kalau kita mau langsung ke grid gak bisa jadi kita mesti naikin satu-satu ya naikin semuanya nah disini kita lihat guys jadi kalau kalian ada bisa selesain complete semuanya kalian bakal dapet bonus lagi ya attack sama defense oke modal 10 ribu langsung aja ya daripada kalian pencet satu-satu-satu-satu ini capek banget langsung aja sebelah kiri bawah ada tulisan active all nah active all ini pakai 2230 waduh ini berarti naikin satu konstelasi itu butuh 2000 ya paling saya bisa naikin 4 ya 4 ya nah kalian bisa lihat ya naikinnya apa aja guys 30 tech defense 45 sama hp 750 tapi ada substatnya juga ya pierce, grid chance tapi jangan lupa guys kalau kalian bisa unlock semua ini nanti bakal dapet bonus lagi ya guys ya oke langsung aja kita pencet semua tanpa basa-basi wih di naik semua jadi kita pencetnya gak satu-satu guys kalau satu-satu capek ini ada puluhan ya ratusan ya kali ya complete ya constellation complete kalian dapet bonus attack sama defeat lumayan banget ya setara dengan satu kostum kali ya satu kostum ya oke lumayan banget nah setelah ini kita bakal masuk ke constellation of grid nah grid ya oke apakah cukup buat aktifasi all aktif semua wah ternyata yang tadi awalnya 2000 guys 2200 sekarang jadi 3495 ya kayaknya kita gak bisa naikin 4 guys 3 aja udah syukur ya oke ini nanti bonusnya apa dan tentunya ini yang kedua ini ya naikinnya lebih banyak guys ini hpnya 1100 kalau yang tadi kalau gak salah 700an ya 750 ya ini berasa sih naiknya lebih banyak ya kayaknya ya langsung aja tanpa basa-basi kita aktifasi semua guys tren tren bonusnya bonusnya ada bonus guys inget nah bonusnya udah berasa lebih banyak ya kalian bisa lihat defense nambah 120 sama hp 700 jadi setiap constellation ini kayaknya kita nambah ya walaupun gak signifikan tapi lumayan lah ya soalnya buat kita beli batunya pake GP juga harganya naik guys sudah udah grid 100% last 100% NP sekarang NP ini si Diana ya oke langsung kita aktifin waduh tidak cukup GP guys kita GP butuh 4860 nah kalau gak cukup GP berarti mau gak mau satu-satu dong ya ini dari mana nih naik guys 1 biji 400 serot oh ternyata dia jalan ya jalan ya guys ya oke kita langsung klik aja manual guys manual lumayan 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 ternyata yang ketiga ini naikinnya lumayan mahal ya hampir 4 hampir 5 ribu guys 4 ribuan guys langsung kita naikin ini kayaknya saya cukup sampai sini nih guys cukup gak 900 oke langsung nyampe sampai ujung ya cuman kalau kalau kita pencet satu-satu kayaknya berasa lama ya oke masih ada lagi masih ada 400 kalau yang biji-bijinya gede itu kayaknya lebih mahal ya langsung langsung kita beli lagi duit saya GP masih ada 1.500 ini lumayan banget ya ini bisa buat ngebuff kita semua stat ya kepake buat lawan burung sama pvp juga walaupun bedanya gak gitu signifikan tapi lumayan lah udah setara dengan pake kostum ur lah ya naiknya ya 300 ini naik berapa ini dapet 12 all hero ya all hero ini all hero tulisannya guys all hero defense naik 18 lumayan banget beginilah ya kalau beli ketengan ya guys ya pencetnya agak lama terus yang merah-merah dulu kali ya karena yang merah itu nambah attack guys waduh udah gak cukup guys batu saya udah gak cukup harganya semua di atas 200 ya kita ketengan ketengan yang kecil dulu ketengan yang kecil oke udahlah segini aja kita sekarang lihat ya di bawah ini belum selesai full aja itu naikin hp 1500 defense 72 sama attack 36 ya ini udah lumayan banget hp nya aja belum kita belum selesai sampai full udah dapet 1500 nah kita sekarang langsung lihat cc box kita tidak nambah ya cc account buff kita kayaknya tadi gak nambah tetap segini ya tapi kita punya stat nambah ya kita lihat saya punya melee attack 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 15900 ya nambah-nambah dikit lah ya lumayan banget ya ini jadi walaupun gak signifikan ini berdampak juga ya ke pvp dan buat pvi ya guys oke ini dapet challenge tux dapet title titlenya apa nih ada title yang dapet buff makanan gak ya konstelasi kita udah dapet jadi kalau kalian setiap buka konstelasi itu dapet titlenya ya konstelasi ini sesuai dengan logo-logo dari 7 deadly sin guys jadi kalau yang pertama last itu si gopter ya great itu si ban envy uler itu si dayana ya ini kita belum nih nah kalau pride ini wah udah pasti nih pride the one ya escanor oke guys ini kayaknya kalau mau naikin sampai habis ini perlu 30 ribu kali ya 30 ribu saya 6 juta aja ini cc hampir 6 juta ini dapet cuma 10 ribu point ya gold point ya mungkin 12 juta bisa nambah lagi ya bisa nambah 10 ribu lagi guys tapi kayaknya masih gak cukup ya butuh 30 ribu lagi kali guys ini soalnya makin kita naik makin kebutuhan GP nya makin banyak oke oke guys mungkin sampai disini dulu video saya hari ini sampai ketemu lagi di my next video guys see you guys dadah